Apakah masalah recording? Dulunya di sini ada dari Papua. Siapa namanya? Kak Kiki. Kemana, enggak pernah hadir lagi kayaknya. Jadi semenjak banyak sudah mulai kerja berlangsung di kantor, kayaknya banyak teman-teman peserta editing video sudah mulai punya kesibukan lagi. Semoga nantinya semua aktivitas teman-teman semuanya lancar. Oke, kita tungguin kira-kira. Tadi kalau kata Mas Diki, jam 8 tepat. Kalau kita, kita mulai jam 8 kurang 5 menit saja. Biar agak cepat. Bu Dina ini, saya kalau sudah ada Bu Dina, ini ada tujuan apa dulu di kelas Pak Adil? Stressing. Padahal aku sakit ngutak botik. Lebih enak tuh, Bang Adil. Kenapa, Bang? Kenapa, Bang Hamza? Ada supporter. Oh iya, ada supporter. Terus tenang aja. Iya, iya, iya. Ini lagi minum kopi susu Arabica Premium Aceh ini. Sempel, enggak bisa minum kopinya Bang Adil. Kesel. Dilarang sama dokter. Iya dong. Boleh, Bu Dina. Boleh, Mbak Dina. Nah tuh, boleh kata Bang Hamza tuh. Enggak masalah. Masa sih? Kata dokter enggak boleh minum kopi. Iya, dokternya yang enggak paham. Ah, tuh. Dengerin tuh, Bu Dina. Dokternya yang belum paham tuh. Kalau kita memusuhi malah berbahaya tuh, Bu Dina. Tuh. Jadi kalau Bang Adil satu gelas. Kalau Bu Dina cukup 4 sendok. Kemudian dipenuhi gelasnya. Jadi satu gelas juga. Ah, tuh. Bener-bener itu. Setuju, setuju Bang. Setuju banget Bang Hamza. Harus memberanikan diri ya. Tadi tonton konser aja ditawarin. Minumnya, semuanya dilarang dokter. Makan mie sama minum kopi. Nah, enggak ada boleh makanan yang lain. Gue bayar ganti. Itu nanti tidak bersyukur tuh, Bu Dina. Harus tetap boleh kita. Enggak masalah tuh. Yang nanti tidak berlebihan. Bukan akunya baru sakit. Baru sembuh. Masalahnya baru sembuh. Kalau nanti di otak bahaya tuh, Bu Dina. Nanti satu tetes aja diracun nanti dalam tubuh. Tuh. Dengerin tuh. Ahlinya yang ngomong tuh. Oke, jam 19.56 teman-teman semuanya. Kita mulai aja. Nanti kalau ada teman-teman yang masih di luar. Kita lihat dulu masih ada di luar room. Oke, kita lihat di sini. Oke, enggak ada. Ini yang sayang banget nih, Bu Dina enggak mendaftar di kelas Bang Ali Today for Video itu. Coba lihat di antara peserta di sini ada nih yang peserta. Yang mana? Ini yang hadir di malam ini, pasti ada yang peserta Today for Video yang wedding. The invitation. Udah saya lihat aja nanti. Di sana kita berbagi, kita bagi ilmunya itu. Trik-triknya yang enggak pernah diajarin, nah kita ajarin di situ. Itu, spesial memang. Gimana ya, kerjanya tidur. Oke, kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Adil doakan semoga teman-teman semuanya yang ada di malam ini berikan kesehatan sehat walafiat. Tetap bersemangat, tetap bersemangat, dan enggak pernah, apa namanya, enggak pernah menyerah dalam kondisi apapun. Ya, pantang menyerah. Seperti siapa namanya tuh? Presiden Amerika yang berusia Abraham Lincoln baru bisa jadi presiden pada umur berapa tuh? Umur 65 ya. Nah, artinya di usia berapapun kita bisa masih produktif ya. Pokoknya presiden sekarang juga udah tua. Ah, presiden sekarang juga udah tua ya. Maksudnya yang di Amerika itu kan betul kan, bukan ya? Iya, yang di Amerika sekarang itu umur 70 berapa? 70 sekian ya. Pokoknya. 70 sekian. Tapi kalau Abraham Lincoln artinya presiden yang pertama itu yang di usia lanjut ya. Di usia lanjut tapi bisa jadi presiden. Kemudian kolonel Alexander berhasil menjual ayam gorengnya itu di umur 60-an juga. Menjadi franchise itu ya. Oke, baik teman-teman. Kita mulai aja langsung kita share. Nah, malam ini sebenarnya mau berbagi sesuatu yang menarik. Tiba-tiba Mos Bang Adil ini enggak berfungsi. Jadi mudah-mudahan jari jemari pakai laptop ini bisa dipakai ya. Entah kenapa nih. Mungkin karena ada Budina jadi grogi laptopnya. Tandanya harus beli baru, udah. Kalau enggak berfungsi tandanya harus beli baru ya. Lem biru gitu ya. Jadi kalau problem sama laptop, beli laptop baru. Gitu ya, gitu ya. Mudah-mudahan. Oke, ini dia tampilannya sudah. Kita atur dulu posisinya. Ini kadang-kadang tampilan zoomnya ini menutupi-menutupi juga. Malahan ke close-close. Padahal bukan kita kunci ya. Tadi Bang Adil lihat Bu Dina, bukannya ada yang mau belajar kenapa jadi ada di sini. Oke, teman-teman. Sebelum kita mulai, langsung ke editing video. Yang pertama Bang Adil ingin kenalan dulu dengan teman-temannya semuanya ini. Ada enggak yang malam hari ini benar-benar baru pertama sekali ada? Boleh di kolom chat. Ketik saya atau boleh ngobrol langsung. Boleh. Berarti enggak ada ya. Oh, ada tuh. Dari siapa nih? Bu Winnie. Oke. Bu Winnie. Bu Winnie baru ya. Oke. Bu Winnie sudah pernah pakai aplikasi kita. Oh, baru juga nih. Bu Ari. Masa baru? Bu Ari baru sekali Jumat maksudnya. Saja nih Bu Ari nih. Baru sekali Jumat ya. Oke deh. Kemudian. Biar saja Jumat Sabtu Bang. Oh iya. Ikutnya kelas premium terus ya. Oke deh. Luar biasa ini Bu Ari. Bu Ari dulunya enggak percaya ya sesuatu bisa didapat pada kelas premium. Benar enggak Bu Ari? Iya betul. Dulu cuma ikut basic aja. Terus kesannya waktu ikut kelas premium gimana? Sesuatu tidak Bu? Sesuatu banget ya. Banyak kemajuannya di videonya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga terus berkembang, bermanfaat, dan berkah nantinya. Amin. Oke. Kemudian yang tadi saya baru buat video nih Bang Adil. Oke. Enggak apa-apa. Bang Hamzah ya. Oke. Kemarin Bang Hamzah ini langsung masuk kelas today for video. Langsung masuk kelas premium yang editing video wedding invitation. Luar biasa ya. Oke malam hari ini kita lebih banyak ke hal-hal yang mendasar. Tetapi juga basic dasarnya tidak mendasar-dasar banget. Coba nanti kita masuk dari dasar banget. Artinya dasar menengah ke atas langsung ke premiumnya. Jadi kita gabungkan ya supaya video itu menjadi lebih menarik teman-teman semuanya ya. Karena menariknya video itu harus mengandung ibaratnya cerita. Nah mengandung cerita artinya ada pesan yang mau disampaikan teman-teman. Bukan hanya sekedar editing video. Jadi teman-teman nih pada saat mau edit video, kira-kira nih apa yang mau disampaikan ke pemirsa, ke penonton. Nah kepada orang yang melihat video hasil editing teman-teman. Nah pada saat video tersebut dibawa dengan suasana hati, kemudian suasana hasrat ingin membuat sesuatu yang menarik, insya Allah video tersebut akan menjadi menarik teman-teman. Nah kemudian, walaupun video tersebut dihasilkan dari foto-foto, bisa. Seperti contoh video wedding invitation, rata-rata dari foto-foto yang kita buatkan. Kemudian tadi, siapa lagi yang baru tadi? Ini Bang Adil kalau menggeser-geser mouse, ini kalau pakai mouse laptop, ini rada-rada kaku gimana? Sudah lama, tidak bersentuhan dengan laptop gini ya. Oke, dari Cikarang tadi ya. Oke, Bu Winnie. Oke, tidak apa-apa Bu Winnie. Bu Winnie sudah install aplikasi KineMaster, Bu. Oke, sudah Alhamdulillah. Baik, kalau sudah berarti hanya Bu Winnie saja sama Bang Hamzah. Nah kalau Bang Hamzah juga sudah. Oke, baik. Baik, teman-teman. Nah, perkenalkan, tadi sudah dikenalkan oleh Mas Diki Joss sebagai founder kelas VIP. Sebagai founder kelas VIP, Nah, Bang Adil adalah salah satu dari, apa namanya, dari KineMaster Indonesia sebagai instruktur, yang dipercaya sebagai instruktur. Nah, pada hari ini, pada malam hari ini, kita akan belajar editing video basic ya. Nah, basic editing video. Oke, teman-teman gak usah berkecil hati, bagi teman-teman yang baru pertama sekali hadir malam ini, memang sudah tepat kelasnya ya, sudah tepat kelasnya. Nah, kecuali teman-teman yang masuk kelas premium. Kalau premium, tiba-tiba ada itu, murid Bang Adil tiba-tiba ngelihat flyer, langsung daftar, langsung pengen ikut. Nah, langsung cemplung dari di kelas premium ada juga tuh, selain Bang Hamzah. Kalau Bang Hamzah, Bang Adil lihat langsung bisa ngikutin gitu loh. Adil tuh langsung pas ngelihat. Kemudian dia keluar, akhirnya dia chat, Bang, ternyata kok pintar-pintar banget. Iya, yang lainnya pesertanya, saya ini left aja deh katanya. Saya kayaknya gak cocok deh belajar editing video katanya. Langsung paper sendiri. Ya udah, gak apa-apa ya. Insya Allah, mudah-mudahan sebenarnya kalau kita ikutin dari kelas basic seperti ini, nantinya mudah-mudahan teman-teman juga bisa ikut kelas yang premium. Kemudian, aplikasi KineMaster, teman-teman, ini hanya untuk aplikasi mobile. Kalau ada pakai laptop yang Bang Adil presentasi yang ada laptop, hanya dibantu dengan fasilitas pihak ketiga, aplikasi ketiga, teman-teman. Kemudian, aplikasi resmi KineMaster seperti tampilan yang ada di hadapan teman-teman semuanya. Belum ngopi nih. Kemudian, yang terlihat di sini, ada logonya yang sebelah kiri atas. Kemudian, di sini ada warna orange, ini warna-warna resmi. Tadi ada juga yang chat Bang Adil, Bang Adil, ini KineMaster resmi? Tidak. Ada yang logo KineMaster seolah-olah dibuat resmi. Nah, ternyata, cara melihatnya bagaimana teman-teman? Cara membedakan asli dan tidak asli seperti apa. Teman-teman, yang pertama klik dulu setting di sini. Setelah klik setting, teman-teman klik About KineMaster. Dilihat di sini versi tentang KineMaster-nya, tulisannya pun sama tidak dengan yang bajakan. Dilihat seperti ini. Kemudian, lihat versinya, teman-teman. Dilihat versi seperti ini. Sama tidak? Nah, kalaupun tidak sama, pasti bisa dipastikan bukan berarti dia tidak asli. Bisa jadi versi yang ada di sini, seperti Bang Adil ini. Ini versi yang terbaru. 5222.2300.gp.3225. Ini versi terbaru. Versi yang lama itu 5.2.21. Ya, teman-teman. 2.21.1 ada juga. Nah, kalau yang bukan asli seperti apa, Bang Adil? Tolong dipastikan ini ada tidak versi seperti ini. Itu satu. Kalaupun sama, misalnya, hackernya bisa membuat yang sama, oke. Kita back. Kita back. Setelah kita back, kemudian teman-teman lihat, My Information. My Information-nya itu, teman-teman melihat di sini, bisa ada nggak login yang dibuat oleh mereka. Rata-rata ada juga loh, teman-teman. Terus gimana dong cara bedain? Oke, yang kedua. Yang ketiga, balik. Yang ketiga, balik. Kemudian, tapi, di sini dilihat, ada masa aktifnya, teman-teman. Masa aktifnya itu, kalau kita lihat, seperti Bang Adil, 14 Januari 2022 sudah selesai. Aspire 42 hari lagi. Kemudian, kalau yang bajakan, rata-rata itu lifetime dia. Nggak akan aspire. Aspire dia. Nggak aspire. Itu hati-hati, teman-teman. Kalau menemukan seperti itu, mendingan teman-teman uninstall, delete, kemudian install aplikasinya dari Play Store yang resmi. Karena untuk menjamin video teman-teman itu selamat dari klaim nantinya. Klaim dari yang punya asetnya, aset soundnya, aset grafisnya, aset stickernya, dan seterusnya, teman-teman. Kalau video teman-teman, misalnya subscriber di YouTube, misalnya sudah 100 ribu, 200 ribu, atau 1 juta. Tiba-tiba dinolkan. Kenapa, Bang Adil? Kok diem aja, aman-aman. Iya, sekarang aman-aman. Ada loh. YouTuber yang sudah subscriber sampai 2 juta, baru diklaim itu sama yang punya itu. Diklaim. Apa yang terjadi, teman-teman? Nol subscribernya. Bayangin. Aduh, menangis tidak tuh. Dari 2 juta jadi nol. Dari nol, jadi nol. Jadi mendingan dihindari, teman-teman. Mendingan pakai yang asli. Aman, teman-teman. Jadi tidak ada copyright lagi. Sekarang kalau KineMaster yang asli sudah free copyright. Tapi banyak YouTube yang pakai KineMaster mood-mood itu ya di YouTube. Aku lihat di YouTube mereka. Yes. Contohnya ya. Itu juga bakal diklaim ya? Ya, mereka dibiarkan. Dibiarkan, Bu Dina. Dibiarkan, dicuekin gitu ya. Dicuekin. Nah, dicuekin. Kemudian setelah tiba-tiba mereka sudah subscribernya sampai jutaan, baru diklaim. Kenapa, Bu? Mau nanya. Teman, kan ada yang YouTuber lokal itu. Katanya itu kalau sound yang di KineMaster itu kena apa? Copyright. Copyright. Harus nyari yang aslinya di YouTube itu loh. Kan ada di YouTube. Oh, gitu ya. Katanya harus diganti di situ apa benar? Kalau KineMaster yang asli, itu berarti dia memakai KineMaster palsu. yang seperti Pak Adil sampaikan tadi apa namanya, bajakan. Makanya pada saat dia upload, kemudian tiba-tiba ditolak sama YouTubenya kan gitu kan? Nah. Ditolak sama YouTubenya. Jangan pakai yang di KineMaster, pakai yang di YouTube dashboard itu loh. Yes, yes, yes. Kalau harus diganti yang di situ. Oh, berarti kalau yang asli aman ya? Aman. Insya Allah ya aman. Karena makanya hati-hati pada saat memakai KineMasternya asli atau tidak. Kita lihat lagi mana bukti aslinya. Back ya. Silang. Klik di sini. Silang terus. Cara melihat yang aslinya adalah selain perpaduan warna ini, melihat kombinasinya ini, FAQ-nya ini juga mempengaruhi. Mempengaruhi. Kita klik di sini. Rata-rata kalau yang bajakan, kalau yang bajakan, nggak ada isinya ini. Nggak ada isinya ini. Nah, misalnya general yang ini. Nggak ada loh isinya yang ini. Yang bajakan ya. Nah, seperti ini nggak ada. Teman-teman ya. Teman-teman melihat ini di Facebook. Ini yang resminya. Yang TikToknya. Ini yang YouTubenya. Instagram KineMaster. Facebook KineMaster yang Amerika. Ini yang India yang ini teman-teman ya. Oke. Kemudian berita-berita terbaru di sini. Nah, teman-teman melihat di sini. Nah, kalau yang bajakan, mereka mau nampilin apa? Nggak ada gitu loh ya. Nggak ada. Nggak ada. Oke. Jadi simple sebenarnya ya. Nah, kemudian teman-teman lihat lagi ke bawahnya. Kerjasamanya dengan apa saja gitu ya. Sebentar. Oke. Nah, di sini kita lihat nih. YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Nah, kemudian dia punya rekomendasi. Oke. Sebentar. Nah, Bitsync, Speedrun, Video Stabilizer-nya ada. Nah, ini coba lihat. Di aplikasi yang bajakan nggak ada loh, teman-teman. Nah, nggak ada. Tampilan yang premium. Tampilan yang premium dan yang free sama, Bang Hamza. Sama dia. Tapi Facebook-nya nggak ada, Bang. Kenapa? Facebook-nya nggak. Nggak ada, tapi di Facebook-nya. Nah, ada YouTube, Instagram, sama TikTok. Facebook-nya nggak ada, nggak muncul. Oh, begitu. Nah, kalau belum muncul, nanti diupdate aja. Ini yang terbaru. Karena Bang Adekpunyani sudah versi 5.22.22 tadi ya. Coba lihat versinya, versi 5.22 atau 5.21. Nah, nggak apa-apa. Nanti nggak masalah kalau yang follow-nya ini. Nggak masalah. Kemudian lihat di sini. Bang Hamza, premium user juga nggak? Premium user pasti. Belum premium. Eh, sudah Bang Adel kasih loh usernya. Udah saya masukkan akun saya itu udah. Nanti nggak muncul premium user-nya. Oh, gitu. Berarti belum berhasil login-nya itu. Nanti nggak apa-apa. Nanti coba login kembali. Coba login kembali. Biasanya nih. Nah, nih. Biasanya nggak sengaja begini, Bang. Misalnya kan sudah berhasil login. Kita pada saat ini, kalau Bang Hamza, bahasa Indonesia apa bahasa Inggris ininya? Kondisi kinemaster-nya? Indonesia. Bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia. Rata-rata yang terjadi di sini ada tombol keluar. Nah, keluar di sini. Nah, karena tombol keluar, kebanyakan teman-teman tidak sengaja, karena kepingin keluar dari halaman ini, kepencet ini keluar. Kepencet keluar. Akhirnya dia itu keluar dari aplikasi kinemaster-nya. Padahal ini untuk login, padahal ya, untuk masuk ke aplikasinya. Kalau ingin keluar dari halaman ini, klik back yang ada di handphone, atau back yang kiri atas pojok ini. Itu dia caranya. Rata-rata begitu. Nggak sengaja. Jangankan teman-teman, Bang Adil pengenang-ngalamin juga. Oh, pengen keluar halaman ini. Klik keluar. Eh, kok jadi sign out ya? Oh, ya. Pas lihat, oh, ya. Ini ke sign out. Ini keluar. Login lagi. Lagi, ingat, oh, ya. Udah lah, bahasa Inggris saja lah. Bahasa Inggris. Kalau lihat bahasa Inggris kan jelas tuh, sign out gitu kan. Oke, kita back. Nah, kita silang. Nah, inilah report-nya kalau mouse-nya nggak ada nih. Ntar di-cast dulu lah, handphone-nya. Oke. Nah, malam hari ini kita kita lihat di sini teman-teman semuanya. Kita lihat di sini. Pada saat kita ingin memulai membuat video, memulai membuat video adalah kita mulai dari sini. Create new. Create new. Nah, kalau teman-teman ingin membuat video dari yang sudah ada untuk di-edit, dari get project. Project-project yang sudah ada ini bisa di-edit. Di-download, di-edit. Ya, teman-teman. Malam ini kita tidak belajar di sini. Malam ini kita belajar di sini. Untuk yang baru, video yang baru. Oke. Kita create new. Kemudian, sebelum create new, di sini ada untuk penamaan project ini, teman-teman. Nama project-nya apa di sini. Kemudian di sini ada aspek rasio. Aspek rasio ada 16 banding 9. 9-16, 1 banding 1, 4 banding 3, 3 banding 4, 4 banding 5, 2.35 banding 1. Nah, kemudian 16 banding 9 ini diperuntukkan untuk YouTube, teman-teman. Apakah bisa dipakai untuk Instagram? Bisa. Tetapi teman-teman bisa pastikan, apa, tolong pastikan bahwa video yang kita buat ini sesuai dengan peruntukan di media sosialnya, agar tampilannya itu menarik. Menarik. Terus yang peruntukan untuk Instagram yang mana? Instagram yang mana? Yang ini, 1 banding 1 dengan 4 banding 5, teman-teman. Nah, kemudian 9 banding 16 bisa? Bisa juga. Instagram real ya. Kemudian atau story, pakai 9 banding 16 ya. Kemudian 4 banding 3 sama 3 banding 4, enggak ada di media sosial. Sebenarnya layar 4 banding 3 sama 3 banding 4 ini layar handphone, atau layar TV televisi jadul dulu. Itu loh teman-teman. Misalnya teman-teman mendapatkan video, kiriman video, atau dan lain-lain dari YouTube. Pada saat kita menonton YouTube, atau video apapun di tampilan chat WA, pada saat kita klik, tampilannya bisa 3 banding 4, atau 4 banding 3, teman-teman. Nah, gitu ya. Kemudian 4 banding 5 ini adalah IG posting. Kemudian 2.35 banding 1, ini untuk cinema. Kemudian ke atas, digeser ke atas. Kemudian di sini ada foto display mode-nya, feed, feel, auto. Nah, teman-teman malam ini kita pilih feed. Sudah langsung otomatis feed. Kemudian di bawahnya 10 second. Kelebangannya rata-rata 10 second. Karena kenapa? Biar seragam teman-teman semuanya. Nanti tidak bingung. Eh, Bang Adil kok, apa namanya, scene layarnya itu kok panjang. Nah, ternyata ada sebagian dari teman-teman tidak men-setting foto duration-nya ini sampai 10. Kemudian di bawahnya, ini transition duration. Artinya transisi antara satu layer dengan layer yang lain, itu durasinya itu adalah 1 second. Tapi bisa di-style? Bisa kok. Nanti kemudian di-style bisa. tapi diseragamkan lebih dahulu. Kemudian kita kembali ke atas. Kita kembali ke atas. Kita mulai, teman-teman. Kita pilih 16 banding 9. Kita berikan nama proyeknya malam ini. Oke. Malam ini kita beri nama latihan. Latihan, ya, latihan. Tanggal berapa? Tanggal 3 Desember, ya. Oke. Tanggal 2021. Oke. Udah bulan Desember aja, ya. Akhir tahun. Semoga ada BTS di Tangga Jakarta, ya. Oke, next. Oke, teman-teman. Pada saat memulai sudah tampilan di sini, teman-teman, apakah teman-teman ingin membuat pertama itu intro awal dalam suatu video, ya, atau langsung ke media utama. Nah, kalau biasanya, kalau Bang Adil, biasanya lebih dahulu ke intro awalnya, ya. Intro awalnya. Nah, nanti baru media utamanya. Oke. Nah, kita malam ini ke human asset. Kita pilih di sini background-nya ini, ya, warna hitam. Warna hitam, ya. Kemudian klik silang. Kemudian kita geser. Ke 0, posisi 0, teman-teman. Kalau kecepatan, nanti boleh tolong diinterrupt untuk Bang, kecepatan Bang. Lalu Bang Adil langsung stop. Supaya kita tidak terlalu cepat. Alhamdulillah. Gimana copy-nya? Nyampe-nyampe, copy-nya. Oke, sudah, teman-teman. Oke, Bang Adil anggap sudah. Sudah, ya. Layer. Kemudian klik layer, sudah. Kemudian klik text. Klik text. Nah, kemudian teman-teman tulis nama masing-masing. Nama masing-masing, Abang Adil. Ya, Abang Adil. Kemudian. Sorry, sorry. Welcome. Welcome aja deh. Welcome. Welcome, ya. Welcome to my channel. Langsung satu baris aja gak apa-apa. Kalau biasanya kan kita bisa. Oke. Hari ini kita buat begini ya. Oke. Kemudian kita besarkan. panjangkan. Oke, sudah teman-teman. Kayaknya sudah semua nih. Oke. Kita pilih font-nya. Nah, ini font-nya teman-teman. Silahkan pilih. Kalau Bang Adil hari ini, seperti biasa, suka pakai noto-serif. Noto-serif. Tapi kalau yang dulu-dulu biasanya kita sering pakai. Apa sih namanya tuh? Roboto. Kalau dulu lebih suka Roboto dengan ini. Dengan apa sih namanya tuh? Jadi gak ingat orang yang lama. Kalau sudah ada yang baru. Nah, bebas nyubol. Nah, bebas nyubol. Mau pakai bebas nyubol lagi? Boleh juga. Coba kita pakai lagi deh. Bebas nyubol. Oke. Oke ya. Keren ya. Manis sih ya. Oke, dibesarin. Adanya di mana Bang? Apa bebas nyubolnya? Bebas nyubolnya itu? Bebas nyubol ini Bang. Di sans serif. Di sans serif. Ya, sans serif. Sans serif di... Oh, sans serif. Ya, sans serif. Nah, kita lihat ke toko aset. Toko aset. Kemudian sans serif. Nah, sans serif. Kemudian bebas nyubol ini dia. Nah, bebas nyubol. Di install aja. Oke, sudah. Back. Silang. Oke, centang. Nah, begini nih teman-teman. Sudah, teman-teman. Oke. Sudah, Bang. Oke, kalau sudah. Kalau sudah, nah, kondisi seperti ini nih. Teman-teman ya. Kondisi seperti ini. Oke. Kemudian teman-teman, di sini capture. Klik capture. Yang ini, kiri. Oke. Kemudian capture and save. Disimpan. Oke, sudah kesimpan tuh. Oke. Kalau sudah kesimpan. Sekarang yang ini. Welcome to my channel ini. Kemudian, teman-teman, klik media lagi. Player media. Bilih email asetnya. Kemudian pilih warna hitam. Diputer. Oke. Kemudian. Halo. Internet saya terputus-putus, Bang. Pilih apa, Bang? Setelah welcome, terus pilih apa, Bang? Oh, setelah welcome tadi. Kan setelah ini nih. Oke, sebentar, Bang. Nah, setelah welcome to my channel tadi, diklik yang ini, Pak. Pak Parman. Capture yang di atas girigi. Diklik di sini. Kemudian klik capture and save. Yang paling atas. Tangkap dan simpan. Yes. Benar banget. Biarkan aja dulu disimpan. Oh, iya. Bahasa Indonesia ya, Pak. Lain kali kita coba bisa ada bahasa itu ya. Bahasa Jawa di sini kan. Bahasa Aceh gitu ya. Bahasa Madura, bahasa daerah gitu ya. Keren banget ini. Kinomaster ya. Oke, siap. Nah, setelah selesai, teman-teman, klik media lagi. Layer hitam yang tadi, teman-teman. Nah, image aset. Kemudian yang hitam yang ini. Oke, sudah. Kemudian ditutup sebelah. Sebelahnya ditutup. Ya, ditutup oleh. Tutup. Oke. Kira-kira itu tengahnya mana tadi ya. Kalau tengah itu, kita cara melihat tengah ini muncul garis seperti ini, teman-teman. Nah, centerline-nya kan. Nah, ya kan. Nah, kita melihat, supaya melihat posisinya ada di huruf apa, nah, maka warna hitamnya ini opasitasnya itu, ya, opasitasnya itu. Alpha opacity-nya ini, yang ini, yang kanan, dikurangi dulu. Kita lihat nih. Nah, ya kira-kira ya 79 persen, 89 persen ya. Back di sini atas. Kemudian kita lihat nih posisi tengahnya di mana. Oh, di sini berarti antara 2 dengan my. Nah, udah cukup. Kalau sudah ketahuan ada di mana, dengan 2 dengan my, berarti ini ditutup sebelah kanan. Gitu caranya, ya. Nah, itu dia. Oke. Kemudian opacity-nya dikembalikan. Sudah ketahuan di mana tengahnya. Ya. Nah, kalau sudah begini. Dicentang, teman-teman. U-nya kena separuh, Bang. Kenapa? U-nya kena separuh. Gimana, Bang? Huruf U-nya. Huruf U-nya termakan separuh. Gak pas, ya. Oh, gak pas. Kalau Bang Hamza punya, welcome to T-nya kemakan separuh, ya. Yang merupakan T-O-nya. Oh, gitu. Coba diletakkan di tengah dulu, Bang. Misalnya diklik to my channel-nya ini. Kemudian diketengahin. Cara diketengahin, lihat nih. Posisinya di mana tengahnya. Tuh. Kelihatan tuh, Bang. Nah, seperti ini. Oke. Oke, bakal sudah nih, ya. Nah. Teman-teman, kalau misalnya terlalu kecil, boleh ini besarin dikit lagi. Boleh juga kok. Gak apa-apa nih. Agak besar dikit, gitu ya. Nah. Supaya kelihatan, gitu ya. Tapi tadi melanggar yang sudah di-capture. Misalnya teman-teman, misalnya mau besar sebesar ini, ya. Misalnya nih, udah dibesarin. Tadi udah telanjur disimpan, kan. Di-capture lagi. Capture. Save dulu, gitu loh ya. Ya. Gitu. Misalnya nih, Bang Adil besarin, gitu kan. Nah, oke. Kemudian. Kita tutup kembali. Tutup. Ya, tutup. Ini di sini, ya. Mohon maaf, Bang. Tutupnya pakai apa, Bang? Internet saya terputus-putus ini, Bang. Jadi, ini yang ikutinya. Aduh, ketinggalan terus saya ini. Oke, oke. Kita ulang. Ketutupnya, Pak Parman. Klik layer. Kemudian media. Media. Image asset. Pilih yang image asset, background-nya warna hitam lagi. Oh, ya, ya. Tadi kan Bang Adil melihatnya posisi-posisi-posisi yang ketutupnya di tengah-tengahnya mana? Ya, tuh, gitu ya. Setelah tuh, berarti di sini, kan. Nah, kalau teman-teman misalnya ketutupnya di welcome, boleh juga. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Pilih aja. Oke. Sekarang Bang Adil tutup semuanya. Itu ini, kan. Nah, selesai begini, kan. Oke. Sudah. Sudah, sudah, Bang. Sudah, sudah, Bang. Sudah, sudah. Ini sebenarnya ini cara mengajar yang mudah. Kalau Bang Adil tadi hanya welcome to, ya, maka teman-teman agak repot milihnya di tengah ini. Nantinya nge-passitnya, kan. Gitu, kan. Nah, oke. Nah, sekarang Bang Adil tantang challenge-nya ini lebih repot dikit. Nah, caranya gimana? Dimiringin, teman-teman. Set, dimiringin begini. Ya. Pada saat sudah dimiringin. Ya. Dimiringin, dibesarin. Maka dia tertutupnya itu tengah-tengahnya itu. Kemakan antara huruf O dengan TUMEI. Begini lho. Supaya manis dia lho, teman-teman. Manis atau gini boleh juga. Oke. Bentar ya. Tutup TUMEI sama M ya. TUMEI sama M itu kena. Berarti O-nya kena. Gini ya. Ini lebih keren nih. Sudah? O-nya kena dikit. Nah, biar keren. Biar orang tahu. Ini gimana sih cara buatnya gitu loh. Kalau nggak kena O nggak keren gitu loh. Sudah ya? Sudah ya? Jangan dirubah-rubah lagi ya. Oke. Kalau sudah begini. Capture lagi teman-teman. Capture safe. Capture safe ya. Nah, ini yang ketutupnya di antara ini kan. Yang ini kan begini kan. Yang ini, yang solid color-nya diklik. Kemudian klik titik 3. Duplikat. Kenapa Bang Adil suruh duplikat? Supaya kemiringannya sama. Kemiringannya sama. Kemudian diklik yang diatasnya nimpanya itu digeser aja. Nah, yang ketutup yang di awal itu kan masih ada tuh? Nah, masih ada. Nah, supaya terlihat, opacity-nya diperlihatkan. Alpha opacity-nya diperlihatkan. Berapa? Boleh. Kira-kira 73%. Kemudian back di sini. Kemudian lihat. Kira-kira sama ketutupnya. Nah, di sini ya. Kemudian coba. Oke, ketutup ya. Oke, ya. Nah, kalau udah ketutup, alpha opacity-nya dikembalikan. Alpha opacity-nya dikembalikan ke 100%. Oke, ya. Kemudian centang. Kemudian solid color yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan yang ini. Yang sebelah kanan yang ini dihapus. Nah, kelihatan my channel-nya kan? Oke. Pada saat kelihatan my channel-nya. Sudah, teman-teman? Seru ya, seru ya. Bang Adil baru bermain di intronya ini. Ini saya tinggal. Sudah sama-sama ketutup, Bang. Ini jadwal, ya apa, Bang? Sama-sama ketutup. Yang satu yang awalnya dihapus saja, Pak. Yang sebelah kanan dihapus, sudah? Oh, ya. Sudah dihapus. Sama sekarang, kan? Sudah. Kalau sudah sama, sekarang sebelah kiri diklik capture. Capture. Capture and save lagi. Nah, sudah. Sudah. Oke, ya. Kan menarik ini, kan? Sudah, ya? Sudah, Bang. Oke, kalau sudah. Paten ini, paten ini. Kalau sudah, teman-teman. Kemudian, ya. Oke. Oke, kalau sudah sekarang. Ini yang hitam yang ini, teman-teman. Yang hitam ini kita manfaatkan. Kita manfaatkan lagi, teman-teman. Tadi permainannya itu adalah. Kiri-kanan, ya. Nah, sekarang atas-bawah begini. Ini dipanjangin aja dulu. Begini, ya. Hilang semua, Bang. Digeser aja, Bang. Digeser begini, Bang. Nah, begini. Bang, munculkan tulisannya lagi kemana, Bang? Solid color yang hitam ini digeser aja, Bang. Solid color diklik yang di bawah. Di bawah yang ada tulisan solid color ini. Kemudian, setelah diklik, misalnya gini, ya. Misalnya nih, kayak Bang Adil nih. Kan ketutup nih, Bang. Nah, kan. Kemudian klik solid color. Ada bintik-bintik begini digeser. Tuh, kelihatan lagi dia. Oke. Nah, ditutup tuh. Sudah. Sudah, Bang. Nah, kalau sudah, diklik my channel-nya ini. Welcome to my channel-nya ini, ya, teman-teman. Welcome to my channel-nya, diganti warnanya ini. Nah, warnanya itu dirubah jadi warna... Hijau. Hijau nanti bisa di green screen, gitu ya. Boleh. Boleh. Mau warna hijau jadi green screen, boleh juga. Ya, boleh. Ikutin aja deh, Bang Adil, ya. Oke. 5245, ya. Nah, 5245, ya. Sudah, ya. Sudah. Sudah, teman-teman. Oke, Bang Adil, ya. Yang 255. Warnanya itu... Ini dia warnanya. 5245. Klik di sini. 5245. Warna bebas, boleh nggak? Oh, boleh, Bu Dina. Boleh. Boleh, Bu Dina. Boleh, bebas, boleh. Cuma kalau warna hijau nantinya kan kita bisa manfaatkan untuk tampilan lain-lain, ya. Boleh nggak apa-apa. Boleh. Warna bebas juga boleh. Oke, teman-teman. Nah, kalau sudah, oke. Kan seperti ini, nih. Ya, oke. Sekarang capture lagi, save. Save. Save lagi, capture, save. Nah, oke. Sudah di-save, ya. Nah, kemudian ditambah layer. Warna hitam, medianya sama warna hitam tadi. Warna hitam. Oke. Setelah warna hitamnya. Kemudian, kemudian opacity-nya, transparansinya itu, ya. Diterangin dulu supaya kita lihat batasnya sampai di mana, sih. Kita geser-geser. 72 persen, ya. Ya, kan kelihatan tuh. Dibesarin dulu. Oke. Setelah dibesarin, tutup bagian atasnya, teman-teman. Ya, tutup bagian atasnya. Oke. Setelah tutup, coba kita lihat sama nggak? Oke, sama ya. Kalau sama, berarti bagian bawahnya dibuang, ya. Dibuang. Nah, bagian atasnya tadi, solid color-nya itu, opacity-nya tadi diterangin lagi. Eh, apa? Dihitamin lagi. Dihitamin 100 persen lagi. Oke. Centang. Sudah ya? Nah, kalau sudah, seperti ini kondisi. Oh, ntar. Sudah hilang, Bang. Hilang ke mana, Bang? Nggak tahu, kampe hilang semua. Tulisannya. Sudah saya cari. Nggak ada yang muncul. Oh, iya? Diunduh sampai keberapa, nih, Bang? Sampai posisi yang ini gimana, Bang? Sudah kelihatan belum? Waktu yang tadi nampak setengah tadi itu, Bang. Oh, waktu nampak setengah yang bawah, ya, Bang, ya? Iya, yang komnya itu masih nampak. Kita unduh semua boleh, Bang? Kenapa? Diunduh lagi, ya. Diunduh. Boleh. Untuk. Malang, kan? Bilang, Bang. Nggak ada lagi. Ya udah, nanti ikut rekamannya aja lagi, Bang. Coba di, ini, Bang. Coba di, apa namanya, dimulai dari awal lagi tadi. Setelah dimulai dari awal lagi, kemudian step-step, coba diingat lagi. Sampai ke posisi ini, Bang. Ini posisi yang ini, posisi yang sekarang ini, kan? Nah, ini dia menutupi, sebenarnya layernya ini kan menutupi yang atas. Nah, sebelum kita tutup yang atas, tadi ada yang bawah, kan? Nah, sebelum kita tutup yang atas, ini ada yang bawah tadi, nih. Nah, ini kan? Ini ada yang bawah, nih. Nah, layernya ini muncul dari mana? Nah, layernya ini muncul dari, kita klik layer, media. Limit Asset, kemudian warna hitam, kan? Nah, warna hitam ini kita ingin tutup yang atas, kan? Nah, cuma batasannya ini nggak kelihatan. Supaya kelihatan, kita geser di sebelah kanan yang ini, Alpha Opacity yang ini, kita jadikan 70%. Nah, 70%, sekian, ya. Nah, tujuannya, supaya kita melihat batasannya sampai di mana. Nah, kita besarkan. Kadang-kadang pada saat kita terlalu besar, dia ketutup, Bang. Hilang dia. Nah, caranya gimana? Caranya, misalnya sudah hilang kayak gini, Bang, kan? Kalau sudah hilang kayak gini, kita klik begini pun nggak muncul garis-garisnya. Jadi, caranya gimana? Dihapus aja, Bang. Nah, dihapus, ya. Diklik, kemudian dihapus. Diklik lagi layer, media, limit asset. Pilih lagi warna hitam. Nah, muncul lagi dia. Gitu dia caranya. Kemudian, baru ulangin lagi. Lihat menu sebelah kanan. Kemudian, Alpha Opacity-nya. Kemudian, turunin jadi 70%. Kemudian, ini sudah kelihatan, dibesarkan. Nah, digeser aja ke kanan begini. Nah, ya. Menutupi, sejajar. Kita lihat sudah oke. Kita centang. Kita lihat, oh ya, ketutup. Nah, sudah ketutup, berarti yang bawahnya, kita klik, kita hapus. Nah, yang atasnya, yang hitamnya, Opacity-nya ini, kita kembalikan ke 100%. Tuh, ya. Centang. Nah, kalau sudah, seperti kondisi seperti ini, berarti sudah benar. Kita lanjut, Bang. Oke, siap. Nah, kita lanjut, ya. Oke, kita capture, teman-teman, save lagi. Sudah, kita save. Nah, ya. Sudah kita save, ya. Nah, sudah kita save semuanya, teman-teman. Kenapa, Pak? Bentar, 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 Pak. Halo. Ya, ya, gimana, Pak? Sinyalnya kurang, ya, Pak Parman, ya? Iya, betul, Pak. Sudah tutup, seperti yang tampilannya, Bang Adil, Bang. Sudah sama? Sudah, 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 sudah. Oke, kalau sudah sama di-capture, Pak. Capture. Capture, save. Ya, benar. Sudah, ya? Sudah. Oke, kalau sudah, teman-teman. Kalau sudah, yang solid color-nya ini, yang hitam ini, kalau sudah, kemudian teman-teman hapus. Sudah? Sudah, oke, sudah. Yang tulisan my channel ini, yang warna hijau tadi, dikembalikan ke warna putih. Ya, kembalikan ke warna putih. Sudah? Oh. Oh, itu dihapus ya hitamnya. Ya, yang hitamnya dihapus. Kemudian, dikembalikan ke warna putih. Kan jadi separuh tadi gimana, Bang? Yang hijau separuh tadi. Kenapa? Yang tadi kan sudah hijau separuh tadi. Oh, disimpan. Sudah, Pak. Setelah disimpan, yang hijau separuhnya itu, kemudian yang hitamnya, solid color-nya dihapus. Yang bawah? Ya. Yang atas? Ya, ini kan begini posisinya, kan? Dihapus, kan? Kan warna hijau begini, kan? Ya, betul. Warna hijaunya kan? Warna hijaunya kan begini, nih. Ya, kan? Ya, betul. Nah, warna hijaunya dikembalikan. Klik hijaunya. Dipilih warna putih. Kan sudah begini lagi, kan? Oke. Dikembalikan warna putih. Kalau saya play kok, ini, kan, bang? Welcome to my channel. Gitu, enggak ada. Belum. Belum, bang. Belum, pak. obsesinya udah bagus, ini, Pak Parman. Mantap, itu semangatnya. Mana animasinya, gitu kan? Oke. Welcome to my channel, ya. Oke. Kan kita baru, 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 udah kita capture, udah kita save, ya kan? Ini udah kita kembalikan ke warna putih, ya kan? Bener nggak? Iya, iya. Nah, oke, ya. Nah, kalau sudah sampai di sini, nah, kalau sudah sampai di sini, teman-teman, nah, saatnya, baru kita mainkan. Ini, sebenarnya Bang Adi udah terbiasa pakai mouse yang ini, tak, 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 gitu ya. Ini mouse laptop, ini bikin apa, gitu ya. Oke, teman-teman. Nah, sekarang, tadi yang ini sudah di capture, belum? Supaya teman-teman masih ingat. Udah. Yang ini. Kalau belum, kira-kira, kalau kira-kira belum di capture aja. Nah, capture save, udah ya. Nah, kalau sudah, kan udah disimpan, tuh. Udah. Sekarang tulisannya yang ini, yang ini, welcome to my channel, nih, dihapus aja, nih. Nah, oke. Kosong, ya? Iya, Bang. Udah kosong, ya? Sudah, sudah. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang baru kita mainkan layer. Klik layer. Klik media. Sudah? Sudah. Oke. Kemudian klik, apa namanya, kini master capture. Sudah? Ya, kayaknya ada yang kai. Sudah? Sudah, Bang. Oke. Kemudian pilih. Ada yang tinggal. Ada satu. Welcome to yang ini. Ah, yang ini, nih. Oke. Ya, ya, ya. Sudah, sudah. Oke, welcome to yang ini, kan? Nah, welcome to yang ini, di full-kan aja. Ya, nah, di full-kan saja. Oke. Centang. Sudah? Sudah. Oke. Nah, sudah ya. Nah, di-klik lagi layer-nya. Sudah. Tunggu dulu. Eh, tunggu dulu. Di-klik dulu ininya, tulisannya ini. Sudah? Yang welcome ini sudah, Pak? Yang welcome sudah. Oke. Di-klik. Layarnya, scene layer-nya yang welcome to ini sudah? Sudah, sudah. Oke. Nah, kalau sudah, klik in animation. Kasih animasinya. Tunggu ya, tunggu. Tunggu, tunggu. Ini banget, susah kali pakai ini. Tuh, sebentar. Hup, hup. Kok bergeser-geser sendiri? Hup, 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 hup. Hup. Kenapa ini? Tuh, kenapa nggak mau bergeser? Tunggu, kenapa? Kalau tampilan di screen apa, ini geser, Bang. Tanya, Bang Adir. Oh, ya. Sebentar. Bang Adir lagi geser ke bawah. Lagi ke bawah ini. Ke bawah. Oke, kasih web, web live. Web live-nya itu kasih yang lambat. Kalau Bang Adir pilihnya 2,5. Biar nggak terlalu lambat juga ya, 2,5. Oke. Centang. Sudah ya. Nah, kalau sudah, kemudian diklik dulu. Kemudian digeser sedikit. Karena kalau sudah digeser, nggak bisa kita pilih lagi itu. Yang animation-nya, yang web itu jadi di sini posisinya. Oke, centang. Kemudian posisi di akhir, seperti ini, teman-teman. Nah, posisi ini kan nggak bisa digeser lagi. Di kiri. Diklik. Kemudian klik layer. Klik media. Kemudian kine master capture-nya. Pilih yang sebelah kanannya ini. Nah, ya. Kemudian dipenuhkan juga layarnya. Pilih penuh. Kemudian back di sini. Kasih animasi masuknya itu. Nah, kebalikannya. Nah, sebelum. Oke deh. Kebalikannya itu berarti ke kanan ya. Ke kanan. Oh, ya, ya. Kenapa? Kenapa? Sebentar ya. Tadi berapa? Bangadil 2,5 ya. 2,5. Oke. Supaya menarik ya. Bangadil ke kiri, itu ke kanan. Oke ya. Oke, 2,5. Back di atas. Back yang ini. Oke. Kemudian pilih, teman-teman pilih blending. Yang ini, blending. Kemudian pilih screen. Pilih screen. Oke. Nah, kemudian coba lihat. Oke. Yang ini juga, yang sebelah kiri juga pilih. Oke. Blending. Kemudian screen. Oke. 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 Nah, posisinya begitu tuh, teman-teman. Terlihat posisinya, teman-teman. Halo. Ulang, Bang. Kita ulang? Iya, iya ulang. Oke. Kita ulang ya. Dia ulang di mana, Bu? Yang kedua, yang mau my channel geser itu tadi. Saya nggak sempat lihat ini tadi gesernya kemarin. Soalnya punya saya pakai bahasa Indonesia, jadi saya bingung. Oke. In animation. Pilihnya itu, Bang Adil, web live. Web live itu bahasa, apa namanya tuh. Cuman kalau mau lebih web live juga oke kok. Gini ya. Tuh. Ya. Ya, ya, ya. Kalau misalnya, kalau kita editor, editor video, sebenarnya itu dia, editor video itu, dia itu membuat sesuatu yang berbeda gimana? Sebelah kanan itu bisa web write, atau bisa think out of the box, pecah atau putus gitu ya. Pecah atau putus bagaimana? Jadi, welcome to-nya, my channel-nya itu, yang my channel-nya itu bisa aja, misalnya di drop, misalnya. Oh, turun. Suka-suka kita berarti. Ya, yang sebelah kanan itu. Jadi, orang ngilihat itu gimana sih secara buatnya gitu ya. Misalnya, sebentar kita pilih ya. Misalnya gini. Sebentar. Oke, itu nggak cocok. Sebentar. Nggak cocok. Oke, sebentar ya. Kita lihat yang mana yang cocok. Oke, nggak cocok. Nah, itu cocok juga. Oh, kurang. Oke. Nah, kalau teman-teman mau pilih pop. Nah, ini cocok nih kayaknya nih. Nah, ini pop up. Nah, ini yang sebelah kanan. Nah, ini banget kayaknya ini lebih cocok yang ini nih. Yang kanannya itu pop up. Yang sebelah kanan pop up. Nah, oke. Yang sebelah kiri, pop up down. Pop up down gini. Oke. Kita panjangin aja ini dulu. Aduh, aduh, aduh. Oke. Nah, ya. Oke. Berarti pas ya posisinya. Nah, kalau udah pas baru kita pendekin. Nah, kemudian. Sup. Oke. Nah, ya. Oke. Posisinya di sini. Kita kunci. Kita klik yang sebelah kiri, Bu. Ya, kita klik yang sebelah kiri. Dia posisinya begini nih. Nah, ya. Oh, posisi saya sejajar ya. Kalau mau disejajarin bisa juga. Misalnya ini. Oh, betul. Kalau Bang Hadir kepengennya, ya kelihatan putus begitu. Oke, oke. Lebih keren gitu loh. Iya, iya, iya. Iya, lebih keren. Ya. Kan orang coba lihat. Orang pikir gimana sih buat putus begitu ya. Nah, oke ya. Oke. Setelah posisi putus begini di-capture. Nantinya di-capture. Gimana caranya capture? Klik yang ini lagi. Nah, capture. Langsung pilih S-layer ya. S-layer. Nah, pada set S-layer. Kemudian itu langsung di-fullkan. Klik yang ini. Klik di-fullkan seperti ini. Kemudian back di sini. Kemudian dikasih blendingnya. Itu screen lagi. Iya, ilang punya aku. Ayo, pelan-pelan Bu. Ini Bang Adil juga ngelatah-latah ini. Entah kenapa jari jemar ini. Tuh, lihat tuh. Aduh, udah keluar Lasada. Kayaknya ada iklan nih Bu. Nanti di-order yang premium ya sama Bang Adil ya. Oke. Nah. Ya, ya, ya. Nah, tuh. Oke. Ini klik screen lagi ya. Oh, punya aku nggak muncul sih. Apa yang nggak muncul Bu? Tulisan welcome to my channel-nya itu. Malah hitam semua ini. Nah, gini Bu, caranya. Ini kan pada saat muncul begini. Kan sudah dimunculkan satu nih. Pada saat posisi di sini. Posisi di sini sebenarnya dia udah mau nyambung kan. Posisi di sini ini. Kemudian dia langsung di-capture Bu. Capture. Pilih capture as layer yang posisi tiga. Oke, sudah Bu? Belum. Yang punya saya itu, kan ini welcome yang welcome to-nya yang separoh kan ada di atas ya. Tapi punya saya ada. Terus, my channel-nya itu ada di bawahnya. Ada di sampingnya, bukan di bawahnya. Bisa digeser. Misalnya nih, kayak Bang Adil nih ya. Misalnya ya. Misalnya nih. Kayak Bang Adil punya nih. Kalau mau samain, bisa. Misalnya nih. Bang Adil klik. Geser kemari. Geser nih. Klik. Ayo geser. Geser. Bentar Bang Adil geser ya. Misalnya di sini ya posisinya Bu, ya? Iya, 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 iya. Kan sama aja tuh. Iya kan? Iya, tapi kok gak muncul ya? Kenapa? Iya, udah sama kayak gitu. Welcome to my channel. Tapi pas gila-gila di play, item semua. Bukan? Di play, di checklist, item semua. Tadi kan kita sudah capture, kan? Sudah capture pada saat kita capture. Sebenarnya kan yang ini, Bu. Yang ini ya. Yang ini munculnya nih. Nah, sebenarnya pada saat kita play di sini. Di play di sini. Tuh, dia muncul di sini. Kemudian yang bawahnya ikut muncul juga. Tuh, begitu dia sebenarnya. Nah, sama. Misalnya nih ya. Misalnya tadi Bang Adil kan sudah capture. Permainannya gini, Bu. Ya, Bang Adil munculkan satu lagi media. Media begini. Kemudian hitam. Ya, hitam yang ini. Kemudian silang. Nah, yang kita capture tadi. Ini sebenarnya animasinya sudah ada di sini. Nah, nih kita geser kemarin nih. Belakangan nih. Nah, Bang Adil pindahin yang ini ya. Nah, ini sudah jadi sebenarnya. Yang ini. Tuh. Ya kan ini yang sudah jadinya. Lihat ya. Kita play. Pada saat kita play di sini. Ini yang sudah jadi. Yang sudah kita capture tadi, kan? Ya, ini sudah ada. Ya kan? Ini yang sudah jadinya. Nah, terus ini yang putusnya. Kalau yang putusnya begini. Tuh. Nah, kan gitu kan. Jadi ini. Nah, gitu dia. Kalau teman-teman, oh gimana caranya? Teman-teman kasih full-full aja. Semuanya boleh juga. Full begini ya. Full. Begini. Sama ini teman-teman. Tuh. Full yang ini. Yang hitam ini. Jangan terkecoh masalah yang hitam kiri-kanan ini. Tadi Bang Adil kan kepengen melihat posisi. Nah, ini teman-teman di full-kan layarnya begini bisa juga. Ya. Di full-kan begini nih. Tuh. Sama dia. Oke. Karena dia itu sudah kepotong setengah-setengah, teman-teman. Tuh. Ini kan sudah kepotong setengah tuh. Oke. Ini kan terlalu panjang nih. Nah, yang jadinya yang mana? Yang jadinya yang ini kan. Tuh. Yang ini kan. Nah, kalau yang ini. Kalau yang ini dijadikan apa? Apa namanya? Atau jadi dia itu. Converse. Converse cakep ya. Oke. Kemudian setelah selesai dari sini, teman-teman. Ini dipendekin. Biar sama-sama dia. Oke. Yang ini. Nah, yang ini digabungin aja. Digabung ke sini. Yang sudah di-capture tadi. Hasilnya jadinya begini. Hasilnya jadinya begini. Set. Di-play. My channel. Nah, gitu kan. Ini kan terlalu panjang nih. Nah, ini terlalu panjang. Nanti teman-teman bisa cut. Cut. Kemudian muncul yang ini. Set. Gitu kan. Oke. Sampai di sini udah dulu belum? Sebelum akan dilanjutkan ini. Siap. Oke. Siap. Oke ya. Udah. Teman-teman. Welcome to my channel. Oke. 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 Nah. Oke. Kalau ini terlalu panjang. Oke. Oke. Ini kan begini. Nah. Set. Oke. Welcome to my channel. Itu bikin yang kedua ya? Kenapa, Bu? Itu yang bikin yang kedua ya? Sebelahnya. Iya. Itu bikin media kedua lagi? Ini tadi Bang Adil kepingin mencontohkan ini. Sebenarnya media pertama, media kedua gak perlu ditambah. Dipanjangin aja, Bu Dina juga bisa. Ini kan dihapus. Misalkan dihapus nih kan. Mau dipanjangin juga bisa ini kan. Dipanjangin juga bisa. Ini mencontohkan aja tadi. Pipisnya. Mau pipis. Mau pipis. Pipis naik kelem. Oh, siapa yang mau pipis tuh? Pipis tuh. Pipis. Pipis. Oke. Oke, teman-teman. Tadi baru Ani masih masuk kan? Ani masih masuknya apa? Diingat nih. Pop down kan? Ini kan pop down. Kasih lah. Ani masih keluarnya. Ani masih keluarnya. Oh, pakai keluar ya? Iya. Pakai keluar dulu, Bu. Asa masuk, asa keluar. Nah, benar. Tadi ini, apa namanya? Tadi kan dari atas ke bawah gitu kan? Nah, dari atas ke bawah berarti sekarang geser ke kanan aja. Dia saling menyatu. Saling menyatu. Kedalam itu berarti web right ya. Sup. Wah, kasih yang lambat. Dua setengah. Oke. Kasih dua setengah ya. Jentang ya. Outnya ya. Oke. Yang bawahnya. Sama juga. Out animation-nya itu. Berarti web left. Wah, web left. Kasih dua setengah juga. Oke. Oke. Kasih dua setengah ya. Oke. Siap. Nah, kalau sudah di play. Di play. Kita lihat. Kan ya tuh nih. Karena kenapa dia muncul out animation-nya lama? Karena dia panjang layernya. Menutup ke dalam dia kan. Set. Gitu. Oke. Sekarang supaya dia cepat, maka yang masing-masing ini kira-kira itu tiga second. Itu cakep. Tiga setengah ya. Tiga setengah. Dipotong kanan. Potong kanan ya. Yang bawahnya juga potong kanan. Ya, potong kanan. Oh, pakai tiga setengah. Ya, tiga setengah ya. Nah, kemudian yang tadi yang sudah di capture, digeser. Digeser ada di sini. Sep. Oke. Ya. Kemudian di play. Nah, kemudian sep. Hilang dia. Set. Oke. Cakep. Ya. Bingung Eka. Selamat datang ke dunia nyata editing video. Bang. Yes. Itu tulisannya untuk di. Itu kan masih terputus, Bang. Itu, Bang. Itu-nya itu. Itu dimepetkan lagi bisa nggak, Bang? Terus tulisannya nanti jadinya utuh. Oh, iya. Nyatu. Bentar lagi kita satukan mereka. Punya kulit. Tersatu. Oh, punya ibu nyatu udah? Enggak. Ada jadinya. Jadi, welcome. Welcome to. Terus itu. Beberapa menit. Eh, beberapa detik. Terus baru my channel. Nggak bisa nyambung. Oh, gitu. Oh, jadi urutan. Enggak. Boleh tanya yang animasi. Itu yang bawah. Tadi apa? Kenapa? Nggak kedengeran? Animasi keluarnya tadi apa, Bang? Yang bawah ini? Yang... Ya. Atas dan bawah. Yang ini. Animasi keluarnya ini. Dia yang kanannya itu ke kiri. Yang kiri itu ke kanan. Web. Apa? Usap kiri ya. Web. Itu bahas ini siapa? Web. Usap kiri. Usap kanan. Ya. Usap. Ya. Oke. Oke. Bang. Terima kasih, Bang. Ya. Oke. Kalau kita puter. Ya. Kita play. Jadinya begini, teman-teman. Masuk dulu dia atas, bawah, kemudian ke tengah kan. Nah, ke tengah. Kemudian setelah-setelah muncul yang ini, dia langsung berpisah lagi. Lihat ya. Ser. Menyatu dia kan. Nah. Nanti baru dipisahin lagi. Nah, setelah dipisahin. Ini kan terlalu panjang nih layarnya nih. Nah, yang hitamnya atasnya dipendekin aja. Dipendekin kira-kira. Sorry. Itu yang kedua itu di screenshot ya? Yes. Bener. Yang kedua ini di screenshot, Bu. Asal layer ya? Animasi masuknya apa, Bang? Yang capture. Yang capture ini animasi masuknya itu ini. Convergy. Convergy. Kemudian animasi keluarnya itu. Kalau animasi keluarnya itu. Converge. Converge. Iya. Nah, kebalikannya. Terus keluarnya. Reverse. Nah, oke. Nah, kalau sudah teman-teman. Kan sudah nih. Terus mau berapa detik. Kenapa? Bahasa Indonesia-nya. Oh, bahasa Indonesia-nya. Oh, nggak tahu itu. Apa ya? Menyatukan, menggabungkan. Apa? Apa itu? Di atas usap. Di atas usap. Nah, itulah dia. Apa itu bahasa Indonesia-nya? Menggabungkan, memisahkan. Usapkan. Pokoknya pertama cari ke drop. Drop apa apa? Jatuh. Jatuh. Terus ada scale up itu apa itu? Sesudah jatuh. Terus bawah sesudah jatuh apa bahasa Indonesia-nya? Usapkan. Usapkan. Scale up. Usapkan. Terus ada scale down. Baru itu converge. Kalau yang di inanimasi, apa itu bahasa Indonesia-nya? Itu juga bahasa Inggris nih sama Wakabang Adil. Iya. Jadi, abis slide down. Pokoknya ada jam. Ada hitungan jam. Abis hitungan jam. Terus bahasa Inggrisnya drop itu jatuh. Searah jarang jatuh. Abis arah jarang jatuh. Abis jatuh. Terus? Tingkatkan. Terus kemudian tingkatkan. Turunkan. Abis itu? Ada pusatkan lagi. Ada pusatkan lagi. Nah, itu. Itu dia pusatkan ya. Ya, itu pusatkan. Ya. Benar, benar. Kalau animasi masuknya itu pusatkan. Kalau animasi keluarnya berarti pisahkan. Simpangkan. Simpangkan. Ah, benar. Aduh, padahal udah kemarin. Ya, simpangkan. Dipertemukan di persimpangan jalan. Kata Mbak Kiki kemarin. Ih, Bang Adil di persimpangan jalan. Itu zaman dulu, Bang, katanya. Oh, gitu ya. Dipertemukan di persimpangan jalan. Itu jadi panjangnya berapa? 5,6 detik? Ya, 5,6 ya. 5,6. Kita play. Kita lihat kelayakannya. 5,6 tidak cocok tidak. Kita play dulu. Nah, kemudian kita lihat. Masih masuk akal tidak. Kalau tidak masuk akal, oke. Masih masuk akal ya. Mau dipendekin di sini juga. Ini kayaknya belum nyambung di sini. Ini agak hitam. Digeser dikit. Oke, di sini. Oke, nanti teman-teman sesuaikan saja. Di play. Lihat lagi. Ini agak lama dikit. Kalau agak lama dikit, dipendekin lagi. Coba lihat lagi. Lama. 1, 2. Oh, masih masuk akal. Coba lihat lagi. 1, 2, 3. Oh, masih masuk akal. Nggak boleh lebih dari 3 second ya. Lihat jerdanya ya. Lihat. Hitungannya gitu. 1, 2, 3. Oke, masih masuk. Tapi lebih cakep 2 second, teman-teman. Dari jerdanya ya. Lihat ya. 1, 2, 3. Ini 3. Lebih cakep itu 2. Itu cara filosofi kalau editing video begitu ya. Jadi dari satu animasi ke bergerak selanjutnya, usahakan itu, dia itu jedanya itu 1 second, 2 second. Kalau 3 second masih toleransi. 2 second cakep. Nah, gitu caranya. Cara melihatnya ya. Nah, kalau terlalu lama, bosan. Orang akan beralih pandangan matanya. Lihat ya. 1, 2, 3. Nah, 3 ini. Ini toleransi. Tapi menurut Bang Adil, kalau mau di-edit, silakan. Nggak di-edit, boleh. Gitu loh. Caranya ngeditnya gimana, teman-teman? Caranya adalah dipendekin. Gitu loh. Nah, ya. Dipendekinnya caranya gimana? Ini dipendekin aja, teman-teman. Dipendekin. Geser aja kiri dikit. Yang bawah juga gitu. Oke. Kemudian yang bawah ini juga digeser. Oke. Kemudian di-3 lagi. 1, 2. Hehehe, pas dia. Gitu dia. Cara melihatnya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang klik media. Udah, aku lucu banget. Kenapa? Enggak. Punya saya jadi to my channel dulu, baru welcome to. Gak apa-apa, Bu. Yang penting kan udah berbentuk dulu. No problem itu. Ya. Nanti pada saat lihat rekamannya, Bu. Pada saat lihat rekaman. Jadi punya nuansa tambahan wawasan ilmu editing gitu loh. Oh, berarti saya tadi ngeditnya begini. Nah, pada saat lihat rekaman lagi nanti. Oh, begini nih. Mestinya. Ya. Gitu. Justru nanti akan lebih ingat dibandingkan langsung bisa kadang-kadang lupa lagi. Jangankan teman-teman, Bang Adil aja pada saat sudah edit-edit-edit video. Pada saat nonton rekaman, itu kemarin ngeditnya gimana ya. Bang Adil sendiri ngelihat rekamannya lagi kadang-kadang. Gitu loh. Oke. Di ujung layer yang hitam yang ini. Ya. Sudah. Kemudian teman-teman klik media. Bukan layer ya. Media. Sudah klik media. Kemudian teman-teman klik video aset. Video aset. Nah. Video aset yang sudah ada teman-teman, video aset yang mana aja terserah teman-teman. Ya. Yang sudah pernah di-download yang mana. Nah. Kalau Bang Adil ini ada Paris nih. Ya. Bang Adil ambil yang Paris ya. Kalau belum ada berarti download dulu ya? Kalau belum ada di sini, Bu. Nah. Klik apa namanya? Toko aset. Ya. Rumah. Ya. Toko aset. Kemudian ada logo yang di sebelah kiri. Yang ada logo video seperti ini di-klik. Setelah di-klik logo video. Nah. Di sini ada pilihan-pilihan video ya. Pilihan-pilihan video. Ini udah selesai ya? Ini udah selesai ya? Belum, Bu. Bukan, maksudnya yang tadi yang welcome-nya itu udah selesai. Sudah. Oh, yang tahap pertama sudah. Yang tahap dua belum? Oh, yang pakai warna. Warna itu kapan? Yes. Ya, ini. Kita munculin video dulu. Oh, gitu. Iya. Ah, masih loading. Hah? Apanya masih loading? Masih loading dulu ya? Ini pilihan-pilihannya. Oke. Oke. Masih loading ya. Oke. Nah, kemudian kita pilih video-videonya yang ada di sini. Ini, teman-teman ya. Oke. Sebentar. Nah, di sini kita lihat ada desain-desain videonya. Kemudian travel and landscape aja, teman-teman. Nah, yang ini nih. Cakep-cakep tuh. Iya, iya, iya. Saya melihat pulau Jeju. Wih, kayaknya pernah ke sana, Bu, ya? Enggak. Senang nonton film Korea. Oh, sama tuh. Bu Dina tuh. Tadi aku nonton BTS. Doh. Ini nonton cancer BTS, Kap. Betul. Salah. Sama-sama nih, sama Bu ini nih. Habis nonton cancer. Aduh, salah. Oke. Bang Adir pengen download yang baru, Des. Ya kan? Yang baru nih. Korea bagus. Oh, itu baru. Oh, baru ya? Baru Bang Adir download aja langsung sekalian ya. Sambil menunggu teman-teman download, Bang Adir ikut download juga lah. Kenapa ke Swiss? Ini, Bang Adir udah pernah kemari nih ke Swiss ini. Tahun, tahun berapa ya? Tahun. Ya Allah, saya kerja sama orang Swiss, gak pernah ke Swiss. Gimana? Teru ajakin, Bu. Wah, pernah. Tahun berapa ya? Tahun 2000, 2006 ya? 2007, lupa. Nah, sekitar tahun segitu lah itu. Itu naik bis dari Jerman. Dari Jerman itu jam setengah satu malam, melewati bukit-bukit dari Jerman itu sampai ke Swiss. Kemudian tujuannya itu ke Vienna, Austria. Melewati ke Swiss dulu, jalan-jalan kita. Oh, mau ke Itali? Bukan. Bukan mau ke Vienna, Vienna nanti. Mau ke Itali itu lewat pegunungan kan itu. Nah, pas nyampe-nya pagi-pagi di situ tuh. Kemudian berhenti kita, rest area-nya mereka, drivernya setiap 2 jam tuh berhenti. Dan pemandangannya sangat banget. Ke VV gak, Pak? Enggak ke VV ya? Hah? Kenapa? Ke VV gak, enggak ya? Lupa, Bang. Adekannya iya. Kemana-mana soalnya kita jalan-jalannya. Oke, ya klik silang. Jadi kepengen lagi nih. Oke, kemudian langsung pilih videonya. Oh, tadi sudah Paris ya. Oh, Bang, ada sudah Paris. Jadi ngapain, ambil lagi. Oke, klik silang, teman-teman ya. Kemudian, ini posisi kalau Paris tadi ya. Nah, di posisi yang pertama di plus yang ini. Di plus yang ini nih, di awal-awalnya. Kemudian klik layer. Media. Ya, teman-teman. Klik media. Kemudian yang capture, welcome to my channel itu. Ya, teman-teman. Kemudian teman-teman. Pilih yang welcome yang atas. Yang ini. Kemudian klik untuk di fullkan. Yang seperti ini. Nah, sudah di fullkan seperti ini. Mbak, kita ke Korea aja, Mbak. Korea di mana ya, Korea? Aku nggak muncul. Hah? Kenapa? Apanya nggak muncul? Tadi simpennya di mana ya, kalau yang itu tadi? Oke. Oke. Kita balik ya. Klik media. Klik media. Kemudian di sini ada di samping image asset, ada video asset, Bu. Iya, udah. Udah? Nah, klik. Nah, dia muncul di sini. Tuh. Ini dapatkan video lagi. Berarti belum berhasil downloadnya tadi ya? Kok gitu? Coba. Dapatkan video. Belum selesai berarti. Downloadnya. Sebentar, sebentar, sebentar. Ya, 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 ya. Oh, iya. Belum selesai. Ya, belum selesai. Kalau udah selesai pasti muncul di situ dia. Oh, iya, ya. Oke, oke, oke. Kok lama ya? Tergantung internetnya, Bu. Udah malam jadi internetnya gara-gara. Gak apa-apa. Ini bukan internet, ini memori. Oh, Bu Dina memori. Lain lagi nih problemnya. Tadi ngerekamin itu sih. Oke ya, sudah. Nah, kalau sudah disilang. Kemudian klik player. Kemudian pilih media yang welcome to my channel itu yang atas. Oke. Yang atas. Ternyata ini kalau cucunya lama. Yang atas. Yang atas. Kalau sudah. Nah, diklik. Kemudian. Oh, sepenggara saya. Kemudian klik chroma key. Yang ini dicentang. Aktifkan. Pilih warna yang kita pilih tadi apa. Kalau recent use color yang ini. 5, 24, 45. Oke. Nah, sudah kelihatan seperti ini. Seto. Kalau warna gelap begini. Coba pengadilan apa? Pindah ke Jeju. Eh, ke mana? Jeju pula. Ikut-ikutan Bu Dina aja. Grand Canyon. Jeju Island. Itu paling terang. Gelap. Iya. Oke. Di sini dia ya. Welcome to. Nah, ini langsung pada saat sudah terlihat welcome to yang ini. Teman-teman. Nah, ya. Dikasih dulu animasi masuk. Nah, ini masuknya itu. Oke. Animasi masuk. Terima kasih. Belum kelar. Oh, belum kelar, Bu. Enggak. Emang internetnya rada-rada ini. Internetnya emang tidak. Web downloadnya tidak dapat dari tadi. Pulau Jeju-nya enggak kelar-kelar. Oke, deh. Kita lihat nanti ya. Oke. Ini kalau Bang Adil, menurut Bang Adil sebentar back dulu. Enggak usah di-full-in. Lebih enak nih kayaknya nih. Lebih seru ya. Bentar. Lebih seru bisa dibesarin soalnya. Lebih cakep. Karena masih besar-besar seperti begini nih. Oke. Enggak usah di-full-in. Nah, ya. Kemudian coba centang. Coba lihat hasilnya sebentar ya. Seb, 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 seb. Eh, kenapa ini? Oke. Dari kanan, berarti dari kanan satu lagi. Nah, yang bawahnya dari kiri. Sudah. Di posisi yang sama tadi. Ya, posisi yang sama. Yang ini berarti kita mentok kiri. Sudah. Kemudian klik layer. Klik media. Media capture. Berarti yang bawahnya. Nah, yang bawahnya. Kemudian chroma key-nya sama. Ya, yang tadi. Chroma key yang ini. Aktifkan. Jadi color-nya itu sama. Yang ini recently. Kemudian centang. Ini persentasenya disesuaikan. Kemudian ini dibesarkan, disesuaikan. Oke, sebentar. Oke, sebentar. Gak kelihatan. Gak kelihatan. Gak kelihatan. Supaya kelihatan gampang kok. Caranya opacity-nya dikurangi dulu. Pinjam dulu. Sebentar. Oke, ya. Oke, ini match channel-nya disitu dimana? Oke, match channel. Oke. Kemudian back. Cara supaya kelihatan lagi, pinjam lagi screen. Boleh juga begini. Ya, kan? Kelihatan lagi, kan? Sebentar ya. Oke. Bawahnya juga blending dulu. Blending. Screen. Oke, centang. Kita lihat hasilnya. Ini kedua itu mana tadi? Ini. Kenapa, Bu Tina? Ini. Ini pinjam dulu. Aduh, ini kalau gak ada mouse ini bikin apa namanya? Transfer. Di sini. Ini. Kenapa gak muncul ini? Kenapa? Gue mau pake cropping gak? Oh, ini dia. Main cropping boleh gak? Mau di cropping? Iya. Ini jenisnya kemana? Sebenarnya paling simpel sih sebenarnya di fullin begini ya, teman-teman. kan di fullin. Cuma kan settingannya, kalau satu lagi di fullin juga, itu paling simpel ya. Paling simpel, paling mudah ya. Kemudian kasih animasi masuk kalau yang ini, web, 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 right. Nah, gini ya. Oke. Yang saya di web live. Kemudian kalau di play, jadinya begini. Oke, satu lagi. Sub. Nah, yang satu lagi itu. Kenapa gak muncul dia ini? Oh, yes. Sorry. Oke. 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 Terima kasih. Oke, berhasil sudah. Yang ini berarti opacity-nya dikembalikan ke 100%. Kemudian ini di sampingnya. Seperti tadi teman-teman. Sep. Welcome to my channel. Oke, media belum cukup nih. Medianya nih, videonya. Oke, ini ya media. Kemudian. Yang bawah yang ini teman-teman, di blending-nya itu. Blending-nya itu teman-teman bisa multiply. Atau kalau overlay begini. Kalau normal begini. Kalau normal begini ya. Kalau screen jadi begini teman-teman. Nah, screen dia menghilangkan yang hitam. Menghilangkan yang hitam kalau screen. Nah, kalau Bang Hadir kayaknya lebih cocok dia itu pakai. Yang ini tadi apa nih. Oke. Blending-nya itu multiply. Multiply. Cocok nih. Yang bawahnya itu pakai blending-nya itu ducken atau multiply juga boleh juga. Sama aja ya. Oke. Sep. Sep. Subdimensional. Sep. Oke. Berarti ini pisahnya, nyambungnya di sini. Oke, teman-teman. Kemudian penyatuannya, teman-teman. Penyatuannya di sini klik layer. Media. Kemudian kinemaster yang atas, yang hijau yang atas yang ini. Kemudian klik yang ini. Kemudian klik bagian atas. Klik bagian atas yang ini. Oke. Sudah. Kemudian centang dulu. Kemudian masukin layer lagi. Media. Kemudian yang bawahnya. Oke. Kemudian kasih full. Ini yang bawah. Tadi yang atas. Kemudian centang. Kan nyatu dia tuh. Ya. Oke. Jadi satu yang atas, satu yang bawah. Kan. Nah, kalian tadi pisah gini. Set. Oke. Kemudian. Yang atas ini chroma key-nya di setting dulu, teman-teman. Aduh, 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 aduh. Eh, aduh, 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 aduh. Iya, jangan digangguin, nak. Chroma key yang ini. Centangin. Cet. Sama. Reason-nya 52.4. Oke. Atas. Kemudian yang bawahnya. Chroma key. Mana chroma key? Ya. Kemudian dicentang. Warnanya disamakan. Oke. Jadi dia gini kan. Nah. Nah, kalau yang ini tadi, ini ibaratnya ini kan belum jadi nih. Terlalu jauh ini. Kemudian dia baru muncul kan. Nah, pas muncul yang ini, teman-teman, yang baru ini. Yang satu. Yang satu in animation-nya itu slide right. Bisa. Slide right bisa. Slide right bisa. Atau. Oke, sebentar. Web right yang atasnya ya. Dua ya. Kemudian yang bawahnya. Bikin animation-nya web live. Web live. Web live. Web live. Web live. Web live. Web live ya. Yang bawahnya web live. Udah ya. Berapa tuh? Dua juga ya. Oke. Kemudian kita lihat hasilnya seperti apa. Centang. Nah. Begini dia kan. Oke. Kita nyanggung ya. Nah, kalau teman-teman misalnya merasa, Bang Adil, saya bingung nih Bang. Kalau mau nggak bingung, teman-teman pakai yang ini nih. Yang ini nih. Yang ini. Pakai yang ini teman-teman. Kalau yang bawah, klik yang bawah. Nah, boleh juga. Yang atas. Yang atas yang ini. Yang atas klik yang atas. Teman-teman. Yang ini. Kemudian klik yang atas. Nah, boleh juga. Kalau mau begitu. Nah, centangin. Ya. Kemudian yang ini. Layer yang ini di-fullkan. Nah, di-fullkan sampai di sini. Kemudian yang satu lagi. Di-fullkan juga. Di-fullkan sepanjang videonya. Nah, seperti ini. Oke, di-play. Nah, sama kan? Tuh. Oke. Tuh. Sama dia. Bu, Nina serius banget, Bu. Hah? Serius banget. Nggak bisa menyatu. Hah? Nggak bisa menyatu. Ini baru-baru tahu. Nyatunya kayak gini. Terus cari warnanya juga salah. Ini green screen, ya. Oke. Kalau misalnya nih. Kalau misalnya warna tadi. Saya ini kan pilih warna apa tadi itu. Recent color aja, Bu. Ya, udah sih. Udah. Kalau ini kan masih kelihatan warna hijaunya nih. Kayak Bang Ado. Iya, memang. Nah, ini tinggal disesuaikan aja nih. Terus. Terus, habis itu. Kayaknya gue nggak bisa. Nggak bisa dibesarin. Terus, habis itu apa? Tunggu Bang Ado kok. Warna hijaunya masih kelihatan, ya. Walaupun nggak. Hah? Ini pakai animasi apa ini? Oh, naik ke atas, ya. Naik turun atas. Iya. Yang satu, yang satu slide down. Yang satunya lagi slide up. Kalau ini bagus. Yang sebelah sih. Yang ini aja dibuang aja deh kalau gitu. Tuh. Masih serang, ya. Yang sih. Ini kok nggak bagus, ya. Yang ini nggak masalah, tuh. Bagus, ya. Sudah ini aja dipakai. Nah, oke. Digeser ke kiri. Digeser kiri. Nah. Sudah, teman-teman. Nah, kalau sudah. Disini aja deh. Aduh, gangguin aja nih. Nah, posisi disini nih. Posisi sampai disini nih. Oke. Ini ya. Animasi keluarnya itu kebalikannya ya. Web live aja deh. Web live. Kalau ini. Itu pakai apa? Transisinya? Ini web write. Yang di dalam? Kenapa? Transisinya pakai apa? Animasi masuknya? Oh, gitu ya. Ya. Oke. Come to my channel. Kemudian. Gitu. Sub. Oke, dia. Ini mau dipendekin silahkan. Dipendekin nih. Ya, dipendekin. Misalnya nih, teman-teman mau pendekin. Sesuai dengan tema videonya aja. Iya, nggak apa-apa nih. Dikin ya. Tuh, bang adil nih. Epp. Epp. Enggak biasa pakai mouse ini sih. Oke. Oh, Allah. Oke. Sep. Nah. Sep. gitu teman-teman nanti sebenarnya teman-teman misalnya kan welcome to my channel bahasanya kalau mau diganti nggak apa-apa nggak salah bisa kok Oke ulangi lagi se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se pen and zoom-nya dinyalakan kemudian yang media yang pertama nih yang ini media yang pertama yang ini dibesarkan kemudian digeser ke kiri nah begini ya Oke di geser ke kiri gini ya Oke kemudian centang Oke kemudian coba kita play Oh keren Oke sekarang di di apa namanya di tempat timeline 0 ditambah musiknya dulu nih biar keren ya musik-musik Oke kemudian ada yang baru enggak ya keren-keren apa gitu Sinematik nggak ada yang ini yang nggak ada yang baru ya hai 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 mimpi-mimpi hoi kemudian ada sinematik ada yang baru ya aku forward aja deh nah oke 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 bodina udah selesai hmm hmm kita buat dari animasi intro saja itu tanpa kita tambah transisi udah keren teman-teman apalagi teman-teman nih tambah transisinya tambah stickernya jauh lebih keren lagi nantinya dikombinasikannya jadi dari sini aja udah keren ya kita lihat disini tuh ya tuh nah tuh ada keren kan hasilnya keren dari sini tuh dari di play ya hasilnya gini tuh 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 ada keren tuh kok udahin udahin abi aja biar abi ulang lagi biar ulang lagi lumayan nak oke ada yang mau ditanyakan teman-teman ada yang udah nyampe disini atau yang banyak ketinggalan banyak banget kok tau nah kalau di tengah-tengah sini kalau teman-teman mau nambah text-text lagi ya silahkan tapi itu text-text awalnya begini kan nah kalau misalnya disini mau ditambah sticker atau apa flash atau lampu sinar silahkan bisa kok ya nah kalau yang ini yang ini nih yang ini nih nah disini nih bisa ditambah nih flash-flash flash membelah nih teman-teman ya flash dia misalnya kan pas kita play kan kan ada terbelah tuh disini terbelah gitu bisa ini pisah jadi pisah begini ya kan bisa ditambah sinar di tengah-tengah sini bisa ya ini kok jadi sepi ibu ini mana ibu Tamah mana mana nih bang Hamzah mana yang lainnya mana saya download video aja dari tadi gak selesai-selesai oh gitu oh belum selesai videonya oke gak apa-apa bu jadi saya simak aja oke nanti bisa bisa nonton rekamannya ya kemudian apa namanya untuk menghilangi iklan-iklannya nanti ibu ini bisa apa namanya pakai kinemaster premium bu ya kinemaster premiumnya itu apa namanya melalui kita kalau misalnya di playstore itu harganya 65 ribu kemudian itu untuk satu bulan nah di playstore ya kemudian dengan-dengan pajaknya itu sekitar 75 ribu nah ya nah melalui kita kita bisa bantu ya 50 ribu aja bisa sudah include semuanya udah bisa pakai nah gak ada lagi satu bulan itu berarti ya ya satu bulan gak ada iklan-iklan lagi nah gak ada iklan lagi kemudian justru pengalaman bang Adil nih pengalaman bang Adil pada saat kita pakai yang premium itu jalurnya kayak jalur tol bu download pun mempengaruhi oh gitu ya ya tapi juga dipengaruhi oleh kapasitas misalnya nih penyimpanan handphone nah pada saat penyimpanan handphonenya itu kalau editing video ini memang butuh resourcenya itu ya agak besar jadi sebelum belajar editing video misalnya kayak video-video whatsapp kan banyak masuk kita ya ke banyak grup-grup nah itu bisa di backup atau dihapus yang gak perlu supaya memorinya kosong ya kemudian kecepatan dari RAM-nya juga mempengaruhi misalnya berapa 8GB kan 16GB kan ada tuh ada juga peserta yang 16GB Bang Adil saya RAM saya gede loh 16 katanya oh gitu oke coba kita cek kan waktu Bang Adil cek ternyata apa namanya RAM-nya benar gede besar ya 16 ternyata kapasitasnya itu banyak kepakai nah eh ternyata ada juga yang salah satu peserta kapasitasnya banyak yang kosong RAM-nya juga besar nah kita cek lagi ternyata handphonenya itu handphonenya itu dia banyak menginstall aplikasi-aplikasi yang lain dia idle nah idle dia memakan RAM-nya tadi 16 ternyata kepakai ke aplikasi akhirnya tinggal hanya 1 atau 2 atau 3 giga lagi padahal aplikasi lainnya idle saja tuh dia dia ngebooking itu RAM-nya gak boleh pakai saya ini jatah saya pakai nah ada sebagian handphone gak begitu selama aplikasi selama aplikasi itu gak dipakai maka RAM gak kepakai nah seperti contoh handphone Bang Adil ini Samsung nih bukan gak ada endorse ya gak ada endorsement ya nah kalau Samsung dia misalnya 16GB RAM-nya aplikasinya kalau gak kepakai dia gak pakai RAM-nya udah saya lagi gak pakai ini pakai aja gitu nah itu enaknya kalau yang di Samsung nah ada kalau handphone yang lain Bang Adil gak sebutkan mereknya karena pernah pakai jadi mengetahui begitu oh ternyata handphone itu ada sebagian itu dia RAM-nya itu misalnya saya butuh RAM 3GB maka saya keep itu RAM 3GB gak boleh pakai sama yang lain walaupun aplikasinya lagi gak dipakai nah itu dia ada sebagian begitu handphone nah gitu dia itu mempengaruhi jadi pada saat kita download itu mempengaruhi banyak hal selain internet oh internet internetnya kenceng Bang Adil nah kita lihat lagi dari proses prosesor dari handphone itu pada saat dia bekerja itu seperti apa nah jadi makanya sebelum sebelum apa namanya sebelum proses belajar editing video handphonenya itu di restart di kosongin di restart kemudian proses device analisis kinemasternya dijalankan ya tadi Bang Adil lupa memberitahukannya begitu dia Bu gitu seklumit sekilas tentang kinemaster editing video begitu Bu ini ya baik baik nah ini sampai disini nah ini sampai disini nih nah ini sebenarnya kalau misalnya teman-teman misalnya ini kan ini kan sudah sangat menarik nih nah gak keren nih kan gak asik ya nah teman-teman misalkan ingin menambah transisi bisa misalnya nih Bang Adil saya kepingin menambah transisi boleh-boleh dimana disini nah klik tunggu aduh ke klik ini ya sebentar biasa dikit ya nah yang plus ini ya eh maklum nah di klik nah ya ini jempol siapa ya ah yang tanda plus itu di klik dulu ya kemudian dipilih yang mana gitu loh nah disesuaikan dengan video dan animasi intro yang sedang kita pakai gak sembarangan juga milihnya penyesuaiannya kita lihat lebih dulu misalnya sunset nah sunset clean sunset clean seperti apa misalnya nomor 1 nah cocok gak nah nah suasananya adalah suasana salju kemudian dipakai yang ini cocok cocok ya nah kalau yang yang nomor 3 ya begini oke masih cocok ya masih cocok iya nomor 1 aja yang sederhana ya kemudian back disini kemudian kita lihat hasilnya kita geser nah cakep juga gitu dia ya nah disini nah disini di bagian yang ini mau ditambah transisi lagi tinggal klik aja plusnya nah tadi karena kita pakai transisi yang sama temanya maka usahakan jangan lari dari tema yang sama ya nah pilih nomor 1 lagi atau 2 ya nah gitu ya nah kecepatannya dikurangin digeser ke kanan itu melambat ya melambat 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 oke nah oke centang oke kemudian kita play lagi kesesuaiannya kita lihat dulu ya teman-teman oke masih sesuai nah masih sesuai nah cakep dia gitu ya nah oh iya thank you for watching ya thank you for watching ya di belakang disini boleh ditambahin Bu Dina dengerin aja udah ada asisten udah ada asisten ini dia nah kalau thank you for watchingnya teman-teman kalau mau milih yang ada di sticker aja paling cepat ya layer ya sticker yang disini nah sticker disini pilih thank you nah geser ke atas nih sebentar stickernya bang ada sudah sudah download ya udah ada asisten ini asisten dilihatin tiap hari ayahnya editing video ya nah ini yang thank you nih teman-teman ya sticker-nya teman-teman pilih di toko aset ya kalau belum download nah disesuaikan juga dengan videonya ya temanya warna-warninya seperti apa oke oke kenapa anak ini cuma segini aja nah cuma segini aja thank you gak cocok gak cocok oke yang ini terus yang ini enggak enggak ya yang ini enggak 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 cocok juga yang ini enggak yang ini cocok nah ini yang cocok ya nah kalau setelah cocok yang ini ini kan coba kita play ya oke share oke ini kan kepanjang kan ini geser dulu nih sup ke kiri sup oke dipotong aja keliu kanan potong kanan selesai nah musiknya kan musiknya teman-teman musiknya kan tanggung nih kan putusnya kan nah klik gear kemudian audio ini kan fade in ya fade outnya yang bawah yang ini oke dicentangin ya 2 second sebelum berakhir set oke ya kemudian kita play ya bagus bagus alhamdulillah ya oke begitu teman-teman kalau mau ditambahin lagi stiker stiker apa namanya subscribe apalagi subscribe sama lonceng like share ada juga stikernya begitu teman-teman semuanya oke ada yang mau ditanyakan oke sudah paham sudah jago-jago sudah jago pinter-pinter ya oke nah kalau teman-teman ingin menambah kalau Bang Hadir misalnya disini nih set pisah gini kan set nah disini ya disini nah disini lihat nih set gini kan set gini kan nah disini tambah layer stiker ya kemudian geser ke atas siapa geser ke atas sebentar terlalu banyak ini ya jadi pusing ha jadi pusing pusing kenapa musim kenal cari-cari prisma sudah kelewat ini masih cari-cari ke bawah oh gitu ya ini dia pilih yang ini nih oke kita pilih dulu ya enaknya di reverse ini yang ini bagus oke back telegram siap apa menggaguan siap nih iya hapus aja telegram hapus aja telegram ngapain dihapus oke itu pakai apa saya lupa ha apa itu pakai apa stiker apa itu stikernya itu tadi yang ini nih yang kepot itu yang gelah ya yang belah welcome to my channelnya kebelah ya iya yang ini nih stikernya tadi apa aduh 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 namanya apa memang kalau apa namanya mouse nya gak bisa pakai kalau pakai udah lama gak pakai jari-jari ini ya gue gak download ya ya mesti download lagi ya ini dia mana tadi ya like nya ya mesti download lagi dong bukan itu masuk apa ya action kali ya stikernya itu tadi eh bukan abstrak bukan stikernya tadi mana ya masuk reaction bukan ini nih infinite brightness nih yang ini iya infinite brightness masuk mana ya kita lihat aja oh special effect kali oke kemudian itu dia itu ya apa tadi infinite apa infinite brightness masuk mana ya oke dia itu infinite brightness dimana infinite lightning special effect kalau gak salah ya gelit mana nak gak ada ya ini ini lag bawain kodenya laser light laser light serba koknya kok pernah lihat gak ada ya koknya pernah lihat gimana ya kok ada sih di searching kan ada nih oh iya judulnya apa infinit tuh ada tuh kin 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 itu ianya ada tuh ada tuh udah oh masuk kemana ya oh dekoratif sticker oh di dekoratif oh iya di bagian dekoratif di sini dia dekoratif oh nah ini dia nanti saya kirim bang adil ya ah iya nah tuh dia kan kemudian centang dia set nah kemudian oke kalau begini kan dia itu belum full nih nah harus di full ini ini nak harus di full kan sayang karena dia kalau gak di full kan kelihatan hitamnya kecuali di blending di blending dia dijadikan screen nah apa di blending jadi screen ya kalau mau dijadikan multi play begini nah cakep juga ya centang gini kan tapi itunya kemana tapi kelihatan itunya di mana kelihatan hasilnya di mana di belakangnya oh putihnya tuh jadi putihnya jadi berwarna itu ya iya kayak gini nih oh iya masih gak gak deh gak deh yang yang bagusannya yang tadi coba kita lihat cakep tuh kemudian ini brightnessnya kan hanya pendek deh tampilannya kan pendek mau ditambah satu lagi bisa juga sih nah disini ditambah satu lagi stickernya cakep juga tuh sticker yang tadi itu sticker yang pink oh yang pink kamu karena cewek ya mau yang pink anak papa ini ya oke mau yang pink gak ada yang pink tadi yang mana tadi kita udah yang pilih yang ini yang mana ini ya oh ya sudah maunya kamu ya ini back kemudian jangan lupa blending teman-teman ya oke oke coba jalanin oke multiply pilihnya multiply ala ala demi anakku ini yang cewek ya udah play pilihnya apa kalau saya gak mau gimana saya gak mau kemudiannya sebagai back back apa di back ya taruh di back kenapa enaknya kita pilih warna putih itu adalah dia keuntungannya untuk yang di awal kayak gini nih di blending berlebih gak multi multi gak screen oh screen aja kalau screen kayak gini hasilnya nah ini blending kalau yang screen begini ya kan kalau screen begini kalau multiply begini dia di belakang ya nah kalau teman-teman misalnya nih kepingin depan dan belakang nah boleh misalnya nih kan udah ambil satu kan ambil satu lagi stikernya kalau mau di depan gitu misalnya nih mau di depan juga kan mau di depan juga begini layer stiker ke yang ini nih nah pilih yang ini nih lag point ya pilih lag pointnya ini kemudian dimiringin begini oke atau ke atas ada ping lagi kenapa nak ada ping lagi nanti mau pilih yang ini dulu ya sebentar nak ya oke nah pilih yang ini kemudian sesuaikan ini oke disini lah ya oke centang sebentar nak nah play cakep kan gitu teman-teman ya set play yang ini dipendekin aja dipendekin aja biar keren ya oh gitu keren kemudian oke gak usah di blending biarin aja di depan oh oh kurang pas nah kurang pas dia pas kena sinarnya ini kan potongannya disini nih kurang pas dimiring lagi kemudian ini naikin ke atas dikit nah disini oke itu pakai apa itu pakai stickernya itu like point oh lain lagi ya lain lagi wala itu dimana ya like point itu sticker kemudian toko aset like point ya judulnya di apa namanya stickernya ini eh kok like point tulisannya gimana like suka oh light astaghfirullah ini yang ini nih oh light light point oke oh gitu toh oh gitu oh gitu oh gitu ya ya mana anak oke ini kan kepotong nih pas udah kepotong pas kepotong nah ini pas udah kepotong ini nah ini kan kepotong kan tuh itu mah ditaruhnya pas pas ini pas apa sudah nggak lagi dipotong nah ini kan dipotong tuh ini bisa ke sini iya bener oh di geser sini lagi ini coba play ini kecepatan nih geser dikit ya ini ya kan begitu kan ha kenapa sampingnya nggak ditaruh oh disini ditaruh juga iya oh yaudah demi diri Mona sticker light point oke nah yang mana itu bukan potong yang ini oke pas kan coba kita play ya oke play di geser di geser kesini di geser atau hmm sudah sedikit nih kepanjangan oke oke nah setelah selesai teman-teman langsung save ya save disini kemudian pilih 720 ya 720 jadi 60 pastikan disini bitrate nya kalau 720 teman-teman ini 5 ya jangan sampai tinggi ya 5 5 5 5 5 ini 5 sampai 7,5 ya maksimumnya ya HD 720p frame rate nya frame rate nya 60 ya kemudian bitrate nya 5 sampai 7,5 maksimumnya kemudian save video save video kenapa itu warna oh iya save video save video setelah save nah nanti teman-teman store nih di grup nih ya nanti saya store di mana kebang adil boleh oke kita play kita lihat ya review dulu teman-teman ya sebelum bisa review dulu lagi sekali lagi secara keseluruhan ini kan video pendeknya seperti ini nah begitu oke teman-teman luar biasa nih gimana teman-teman yang yang menyimak dan mengikuti pada malam hari ini gimana kesan dan kesan belajarnya malam hari ini aku mumet berarti Bu Winnie baru pertama kali kalau mumet itu luar biasa Bu nah artinya nanti sama seperti pengalaman mana Bu Ari mana Bu Ari masih ada Bu Ari oh gak ada lagi Bu Ari nah beliau dulu begitu juga awal-awalnya tapi sekarang sudah jago ya Ali Bu ya nah begitu nantinya diulang-ulang beberapa kali ya diulang emang kalau awal-awal mumet memang Bu ya mumet nanti kita ulang pelan-pelan 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 nanti bisa ya kalau ketinggalan sedikit aja terus tadi kayak download lama ya itu udah lama aja disini lah masih belum bisa masih bener Bu jadi kalau download aja lama akhirnya ketinggalan ada beberapa teman-teman itu waktu di kelasnya Bang Adil itu misalnya mereka ada tugas keluar kota kemudian dinas dan seterusnya ketinggalan kelas yang kelas premium mereka itu ketinggalannya jauh banget akhirnya bilang aduh ternyata ya beda ngikutin rekaman dengan ikutin yang asli kalau yang asli artinya kita ngobrol langsung begini ada teman-temannya kan tapi kalau ikutin rekaman kan sendiri itu sendiri gitu beda ya testnya rasanya perasaannya juga beda nantinya tapi gak apa-apa nanti disini ini kan ada rekamannya bisa diulang-ulang ditonton ulang-ulang nanti pelan-pelan mudah-mudahan bisa diikutin memang sebenarnya kalau level yang Bang Adil berikan disini sebenarnya sudah seperti penyampaian dari awal tadi ya dasar basic dasar basic menengah ya sudah basicnya itu sudah masuk ke pro jadi Bang Adil sengaja menggabungkan itu sekaligus di dalam satu kelas seperti itu supaya begini ngecas nih kepala nih ces kepala ngecas besoknya pas ngulang lagi asik tuh asik tuh ibaratnya seperti olahraga nih Bu olahraga nih pada saat pertama sekali olahraga rasanya itu kalau lari satu kilo itu rasanya jauh banget satu kilometer rasanya jauh banget aduh capek banget lelah banget tapi karena hari pertama diusahkan walaupun kadang lari kadang jalan kadang sedikit-sedikit lari kecil gitu kan tapi nyampe juga satu kilo nah besoknya pada saat diulangi kembali itu rasanya itu kita udah nyampe satu kilo ini ini kita ini sudah tiga kilo teman oh iya yang bener iya kok perasaan kemarin satu kilo itu berat banget nah gitu filosofinya seperti itu mudah-mudahan ikutin kelas lagi butuh banget ini karena emang mau promosi TK ya jadi tadi ngikutin ya sudah lah nanti dulu tenang tenang nanti ibu bisa lihat rekaman-rekaman video-video basicnya bang Adil itu ada banyak banyak banget silahkan nanti kalau udah masuk di grup channel-channelnya ada di situ kemudian tinggal diikutin yang dari basic-basic dasar-dasar yang mana-mana aja tinggal dipilih aja satu-satu kalau yang premium ketutup unlisted unlisted artinya gak kelihatan di situ kecuali ibu masuk kelas premium baru kelihatan semuanya mana aja yang premiumnya kalau yang premium itu memang sudah expert contoh nih video-video yang kelas-kelas teman-teman kelas premium yang ini nanti kasih lihat contoh yang ini salah satunya ini salah satunya seperti ini ini salah satunya ini yang wedding ini satu kemudian kalau kita lihat yang lain lagi banyak tuh animasi animasi ini kelas-kelas yang premium kemudian contoh lagi yang ini ini belum kita masukin musik ini satu ini belajarnya cara membuat animasinya juga ada kemudian yang ini wait 10 yang ini yang ini itu mutiara-mutiara terus hatiku berpadu satu dalam maliki cinta kemudian ini adalah kelas-kelas yang atau yang ini yang ini nah ini 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 bagian-bagian dari video untuk wedding invitation nanti pada saat sudah digabungkan ada juga gitu ini banyak nih yang ini juga nih contoh nah ini belum dikasih musiknya nih nah ini salah satunya juga banyak lagi nah ini masuk di kelas-kelas yang premium nanti cara membuat animasi bintangnya gimana garisnya gimana sampai membuat titik-titik yang ini juga diajarkan ini yang animasi yang ini nih kan ada titik-titiknya nih seperti apa nah semuanya diajarkan kemudian transisinya juga diajarkan cara membuat transisi ini kalau kita lihat kalau yang yang apa namanya nah ini contoh yang cincin yang ini nah kukinang bidadari surga yang ada di hadapanku karena Allah nah ada-ada aja nih ya nah itu yang belum-belum digabung-gabungkan nah disitu ada animasi ada transisi kemudian banyak ya banyak misalnya ini transisi wedding seperti apa gitu itu contoh-contoh kelas untuk kelas-kelas premium nah oke teman-teman semuanya jika tidak ada yang bertanya nanti videonya boleh di store di mana di group ya di group kemudian bagi yang belum masuk group sebentar bang adil share oke oke gimana recordnya di share bang nah recordnya nanti kita share di dalam group-groupnya sebentar ya grupnya itu bang ada copy dulu ada yang nanya bang adil udah selesai belum kelasnya katanya mbak kita sebentar jawab dulu nih belum belum serius banget kita nih biasanya bang adil udah selesai ya oke sebentar gelas ini grup kelihatan link copy sudah di copy oke paste nah grupnya ada di ini ya grupnya ada di mana tuh namanya di kolom chat kolom chat ada mana itu dia ya sudah di kolom chat ya teman-teman yang belum masuk grup silahkan masuk grup nantinya kemudian bu bisa nantinya bu ini bisa ini apa namanya untuk kinemaster premiumnya bisa di chat bang adil nanti lewat telegram ya nah biar gak ada iklannya lagi nantinya ini saya ikut klipnya yang salah satu atau dua-duanya gimana bu saya gabungnya ke dua-duanya atau salah satu aja salah satu aja boleh salah satu aja boleh jadi sebenarnya kalau digabungkan juga cakep ya kalau di misalnya nih klip yang kita buat tadi kan intronya yang satu yang dua yang tiga mau digabungkan boleh tapi syaratnya transisinya itu jangan terlalu lama permainan permainan kata-kata begitu cepat itu boleh gak apa-apa keren kok artinya seolah-olah dia itu memang bagian dari satu kesatuan tapi kalau terlalu lama tiga biji tapi kalimatnya sama itu percuma tapi kalau misalnya hanya beberapa second tadi kita buat beberapa second tiga second tiga second enam detik dan dipadatkan nantinya misalnya speednya dikecilkan menjadi lima detik atau tiga detik empat detik intronya itu cepat pada saat sudah jadi video speednya dicepetin dipendekin itu jadi cepat jadi bagus atau dipilih salah satu boleh juga kan ada banyak pertama kedua ketiga dipakai yang terakhir boleh yang tengah boleh yang awal juga boleh terserah artinya tiga-tiganya bisa teman-teman bisa pakai untuk video misalnya video produk atau yang satu tentang produknya saya hari ini welcome to my channel misalnya tentang apa misalnya tentang nasi goreng ambil yang pertama besok welcome to my channel besok tentang bakso ambil yang tengah yang tadi itu ya welcome to my channel ambil yang terakhir itu tentang misalnya gado-gado gitu ya nah tapi tiga-tiganya sama gitu loh nah atau dikombinasikan antara satu dengan tiga atau satu dengan dua dua dengan tiga bisa gitu dia oke ada lagi ya kalau gak ada lagi cukup sekian teman-teman semuanya gimana bermanfaat sangat bermanfaat bu hari ini malam ini belajarnya sesuatu bermanfaat sekali sesuatu sesuatu terima kasih bang Adil ya sama-sama berikan ide berakallah bang ya sama-sama semoga bermanfaat ya ini karena bersemangat udah lama gak ngajar malam malam Sabtu ini biasanya kelas premium terus jadi enak nih makanya agak lama malam ini ya terima kasih teman-teman sampai ketemu kembali insya Allah pekan depan ya pekan depan untuk yang belum masuk grup silahkan masuk ke grup yang belum ke premium nanti bagaimana caranya di grup nanti ada nomor bang Adil ada bisa di Japri di chat ya silahkan mudah-mudahan bisa bang Adil bantu juga mau malam ini kah mau besok kah silahkan ya oke terima kasih semuanya selamat beristirahat tetap bersemangat selamat berkarya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam jadi mbak Gita oh stop recording dulu ya selamat menikmati